Anunnaki adalah sekelompok dewa dalam mitologi Mesopotamia kuno, khususnya Sumeria, Akadia, Assyria, dan Babylonia. Nama Anunnaki berasal dari kata Sumeria-an, yang berarti langit, dan ki, yang berarti bumi. Berikut adalah beberapa fakta penting tentang Anunnaki. 1. Asal usul dan nama Sumeria Dalam mitologi Sumeria, Anunnaki adalah dewa-dewa keturunan An, juga disebut Anu, Dewa Langit, dan Ki, Dewi Bumi. Akkadia Di budaya Akkadia, mereka sering diidentifikasi dengan Anunna, yang berarti keturunan Anu, dua, peran, dan fungsi. Penguasa, takdir Anunnaki dianggap sebagai penguasa takdir manusia dan bertanggung jawab untuk memutuskan nasib manusia. Hukum, dan keadilan Mereka juga dikenal sebagai pelindung hukum dan keadilan, memastikan bahwa aturan ilahi ditegakkan di bumi. 3. Hubungan dengan manusia Penciptaan manusia Beberapa teks mitologi menggambarkan Anunnaki sebagai pencipta manusia yang diciptakan dari tanah liat untuk melayani dewa-dewa. Interaksi dengan manusia Dalam kisah-kisah tertentu, Anunnaki turun ke bumi untuk berinteraksi langsung dengan manusia. 4. Tempat Pemujian Zigurat Kuil besar yang disebut zigurat dibangun sebagai tempat pemujaan Anunnaki. Zigurat paling terkenal adalah zigurat ur yang didedikasikan untuk dewa bulan nana. 5. Mitos dan kisah terkenal Epos Gilgamesh Dalam Epos Gilgamesh, Anunnaki disebutkan sebagai hakim di dunia bawah. Atrahasis Dalam mitos Atrahasis, Anunnaki terlibat dalam penciptaan manusia dan juga keputusan untuk mengirimkan banjir besar sebagai hukuman. 6. Pengaruh dalam budaya populer Teori Konspirasi Dalam budaya populer modern, Anunnaki sering dihubungkan dengan teori konspirasi tentang alien kuno yang dikatakan telah datang ke bumi dan membantu perkembangan peradaban manusia. Literatur dan Media Anunnaki muncul dalam berbagai buku, film, dan acara televisi yang mengeksplorasi tema-tema seperti kunjungan alien dan peradaban kuno. 7. Arkeologi dan Penelitian Teks Kuno Pengetahuan tentang Anunnaki, terutama berasal dari teks-teks kuno seperti tablet tanah liat yang ditulis dalam Aksara Paku, yang ditemukan di berbagai situs arkeologi di Mesopotamia. Penelitian Modern Arkeolog dan sejarawan terus meneliti dan menerjemahkan teks-teks ini untuk memahami lebih dalam tentang peran dan pengaruh Anunnaki dalam masyarakat Mesopotamia kuno. Anunnaki tetap menjadi topik yang menarik baik bagi para akademisi maupun penggemar teori-teori alternatif. Karena perpaduan antara mitos kuno dan spekulasi modern menciptakan gambaran yang kaya dan kompleks tentang dewa-dewa ini.